assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya fahmi van de venner channel youtube gitar salah tiga oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan review singkat mengenai gitar custom gitar homemade gitar palsu gitar bajakan terus gitar parah gitar terserah kalau menyebutnya apa yang pasti gitar ini memiliki kualitas yang sangat bagus ya ini langsung saja kali ini kita ini produksi sendiri ya ini gitar ini kita kasih label tai lor karena karena estok ini kita ini merupakan replikanya dari gitar Tyler ya produk produk Tyler gitar ini merupakan gitar termasuk tipe custom yang premium quality ya Kenapa bisa dikatakan premium quality nah Mari kita bahas detail satu persatu ya santai aja temen-temen ya karena saya juga barusan pulang dari luar kota makannya sambil-sambil ngerokok ngerokok boleh mau yang ngopi-ngopi juga boleh pokoknya kita sharing sharing enggak usah tegang enggak usah panik kalau Anda teman-teman semuanya bingung masalah masalah dunia pergitaran bisa interview dengan saya langsung di kolom komentar ya sebelum saya melanjutkan video kali ini tolong jangan lupa like subscribe supaya channel saya bisa berkembang dan saya akan lebih semangat lagi bikin konten-konten terbaru ya iklan dulu ya Oke langsung aja Mari kita mulai eh pertama gitar ini gitar ini terbuat dari bahan kayu meranti kayak meranti itu kayu lokal dari Indonesia Indonesia punya bodinya topnya pakai meranti bottomnya pakai Mahogany nah setnya ini pakai kayu Mahogany tetapi ini Mahogany tipikal yang double-side ya kemarin saya sudah bikin video tentang perbedaan gitar single-side dan double-side ya Nah ini merupakan yang karakter tipe double-side ya double-side ya ya double-side ini jadi ini kokoh ya kuat tidak mudah pecah-pecah nah sedangkan gridnya ini ini terbuat dari kayu yang sangat bagus yaitu rosewood ya yang kayu yang dipakai untuk gitar-gitar original itu ya Nah sudah dilengkapi dengan less ABS binding penguat ya ini full body depan dan belakang nah terus eh motifnya nah ini merupakan motif batik ya flower nah ini mungkin terkatakan semua Wah kok gitarnya bagus amat Mas nah ini ini bukan hanya stiker ya tapi kita tanam di dalam mencet ya jadi set baru kita pasang stiker ini baru kita tempel clear jadi ini tidak bakalan klotok ini mungkin sampai gitarnya rusak ini mencetnya masih stikernya masih oke ya bakal klotok ya oke lanjut ke next next ini terbuat dari bahan rosewood juga fingerboardnya terbuat dari bahan rosewood ya inlay tanam bukan bukan stiker ya bukan stiker ya jadi ini sangat rapi bagus nah fingerboardnya pakai pakai rosewood sedangkan nextnya belakang pakai Mahogany nah next ini gitar Tyler ini ini merupakan gitar tipikal next utuh ya tanpa sambungan biasanya makan di sini tuh ada sambungan nih satu sama sini Nah kalau ini dari bawah sampai ujung sini dia utuh tanpa sambungan jadi tidak mudah patah kalau jatuh tidak mudah patah Nah itu kelebihan gitar biar custom ini ya Nah terus 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 juga ini sudah double action ya tuh bisa kelihatan kan tanam besi double action bisa disetel naik turun-turun naik naik turun-turun dan naik nah gitu dryernya mesin tuninnya ini masih menggunakan Groover Groover ini dryer yang sangat bagus ya kelasnya ya untuk gitar-gitar custom kalau kualitas premium sampai air quality pasti dia pakainya rata-rata menggunakan dryer Groover Nah karena dia sangat diputar-putar itu sangat ringan sangat empuk beda dengan dryer-dryer yang lainnya ya bracing-bracingnya juga dalamnya itu rapi ya untuk bahan dalamnya itu kita pakai orang pakai pakai bahan pinus ya langkahnya rangka silang jadi set-set gini kuat jangan yang set set ya kalau begini kurang kalau yang sejajar ya makanya kita pakai langkah yang silang dan di satu lagi ya bridge ini kita tidak juga menggunakan baut ya nah teman-teman jangan salah ya kadang ada yang mengatakan perbedaan gitar ori dan custom apa Bang Mas ada yang minta wah ini ada bautnya berarti dia bukan ori salah ya sekarang gitar-gitar custom sekarang itu kebanyakan juga kalau saya mau kalau kita memproduksi ya gitar salah tiga ini ini kalau yang kayunya sininya bagus pasti kita sininya juga pres tanpa baut apakah kuat sekarang pertanyaan gitu nah masalah kekuatan sekitar standar pakai senar 010 ya diameter ya kalau temen-temen memaksa pakai yang 012 ya mungkin saya tidak bisa menjamin keawetannya tapi kalau misalkan istandar dari saya dari kami kita meluarkan produk ini memproduksi ini kita memakai senar yang 010 nah kalau selama pakai senar ukuran 010 mau disetting di setem standar saya kira selama ini tidak ada permasalahan ya dan oke nah inilah penampakannya ya finishingnya finishing glossy ya jadi kelihatan kempeling nih nah kalau yang perempuan perempuan pasti suka nih karena bisa buat ngaca nih nah gini ngaca habis gini ngaca dulu baru kita ret sama temen-temennya oke gimana suaranya Mas langsung aja sebelum kita mainkan rokok dulu ya santai aja ini untuk khusus pemula aja ya yang suka silahkan like komentar yang tidak suka juga tidak masalah abaikan saja oke nah nyaring apa enggak sih suaranya sih ini menggunakan senar 010 diadario unpack ya rainbow pelangi nah seperti ini resonansinya cukup lumayan panjang intronya aja ya tengahnya nggak bisa masalahnya nanti tengah maaf tengahnya nanti di video berikutnya aja ini baru intronya aja saya kasih sekarang untuk Vinger style Vinger style enak apa enggak Bang Mas nah menurut saya gitar ini lumayan karena nextnya ini ukurannya ukuran gitar melodi ya ya nah 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 Terima kasih. Dan karena saya itu gitar ini kita jual itu untuk supaya penampilannya bisa lebih estetik. Itu kan memang sengaja kita kasih rainbow ya. Kayak gini ya. Nah sebetulnya kalau ingin mendapatkan suara yang lebih bagus dan bassnya lebih kelihatan. Itu nanti bisa kita upgrade ke senar yang lebih bagus. Dan free tanpa biaya. Nanti saya kasih bonus senar Orp 010 ya. Senarnya cukup bagus. Kalau ini menurut saya kurang ya. Kurang-kurang. Kurang bagus menurut saya. Teman dari secara fisiknya kan kalau kita pakai rainbow gini kan gitarnya lebih kelihatan estetik ya. Lebih cantik gitu ya. Gelis ya. Seperti ini. Mengenai suara, sample sound, review singkat tentang spek bodi gitar ini semua sudah saya terangkan. Jika Anda mau pesan juga boleh di tempat kami. Bisa langsung WA secara gratis. Nomor WA saya ada di link komentar ya. Di deskripsi juga ada. Kalau yang mau melalui via Shopee juga silahkan. Link Shopee kami juga sudah ada di deskripsi ya. Terus habis itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gitar ini untuk upgrade. Misalkan upgrade mesin elektrik. Mau pakai pre-am Fishman, mau pakai pre-am EQ745, mau pre-am Kobe, mau pre-am apapun. Kita ready dan kita siap untuk memasakkan. Ingat, sebelum membeli, eh maaf, maaf, sebelum kalian, sebelum kalian membeli, review di Instagram kami, follow Instagram kami di gitar underscore Salatiga. Satu lagi, sebelum kita kirim ke tempat Anda, gitar ini nanti pasti sudah saya setting senyaman mungkin, seceper mungkin, seenak mungkin, seempuk mungkin. Sehingga kalian di rumah tidak perlu setting-setting pusing lagi ya. Mungkin sedikit itu review singkat dari saya mengenai gitar Tyler Custom ini ya. Nah, semoga bermanfaat. Semoga kalian juga berminat. Yang like dan subscribe, saya doakan rezekinya banyak, dapat uang, bisa beli gitar di Gitar Salatiga. Nah, oke, thank you, selamat beraktifitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.